Oke, di bab kali ini kakak akan menjelaskan tentang sebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Pertama, ada sumber daya alam pertanian. Pertanian Indonesia itu bagus katanya. Kemudian kehutanan. Kehutanan, perkebunan, pertambangan. Kehutanan, pelautan, dan pariwisata. Nah, pertama kita akan membahas tentang sebaran sumber daya pertanian terlebih dahulu. Sumber daya pertanian di Indonesia. Nah, pertanian di Indonesia itu sangat potensial untuk dikembangkan. Karena kondisi tanahnya bagus. Sangat potensial karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung. Nah, kemudian sumber daya alam pertanian di Indonesia itu terbagi juga menjadi tiga. Jadi, ada sawah, ladang, dan tegalan. Nah, bagian ini berdasarkan jenisnya. Yaitu lahan basah dan lahan kering. Jadi, berdasarkan lahan basah dan lahan kering, pertanian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sawah, itu lahan basah. Yang kedua ada ladang, itu lahan kering. Kemudian ada tegalan. Nah, selain itu juga ada perkebunan kan tadi di atas ya. Nah, beberapa hasil perkebunan itu kan contohnya ada karet, kopi, tembaga, teh, dan tebu gitu. Sekarang kita bahas dulu yang sawah. Yang A, sawah. Nah, sawah itu kan adalah jenis tempat menanam yang membutuhkan banyak air gitu dalam proses penanamannya. Jadi, sangat membutuhkan banyak air dalam proses penanamannya. Nah, sawah itu memiliki banyak jenis. Yaitu ada sawah tada hujan, sawah irigasi, dan sawah lebak. Itu ada banyak. Oke, yang pertama tadi ada... Kita lihat gambar sawah dulu deh. Nah, nggak usah lah. Udah masih tau kan ya gambar sawah. Nah, tadi pertama ada sawah tada hujan. Sawah tada hujan yaitu sawah yang memanfaatkan musim hujan sebagai masa tanam. Memanfaatkan musim hujan sebagai masa tanam. Sawah ini kan diairi oleh hujan, sehingga hanya dapat dipakai pada saat musim hujan saya. Nah, biasanya kalau pada saat musim kemarau, sawah ini biasanya dijadikan ladang gandum. Jadi, kalau hujan jadi sawah padi. Kalau musim kemarau itu biasanya dijadikan ladang jagung. Oke. Kemudian yang kedua ada sawah irigasi. Jadi, ini memanfaatkan... memanfaatkan saluran irigasi. Nah, sawah irigasi ini tidak membutuhkan musim. Jadi, mau musim hujan, mau musim panas itu sama aja. Karena sawah itu dapat diairi selatu waktu kan. Nah, sawah irigasi itu sawah yang paling umum ada di Indonesia. Oke, kemudian ada sawah lebak. Nah, sawah lebak itu adalah sawah yang memanfaatkan luapan air sungai. Nah, sawah ini juga dapat dipakai saat musim hujan. Biasanya sawah ini biar ada di sekitar sungai. Dan dimanfaatkan pada saat musim hujan. Oke, kemudian... Yang kedua ada ladang B. Ladang. Ladang itu kan adalah suatu sistem pertanian. Pertanian lahan kering. Nah, sawah tidak ada hujan dan lebak itu kan biasanya akan beralih fungsi sebagai ladang saat tidak dipakai. Kayak tadi kan. Kalau tidak musim hujan berarti dia nanti jadi ladang itu. Nah, jika pengelolaan ladang salah, maka tanah akan menjadi tidak subur. Oke, kalau misalkan tanahnya tidak subur, maka ladang akan dipindah menjadi ladang baru. Nah, hal ini salah satu alasan terjadinya penggunaan hutan. Penggunaan hutan itu kan salah satu alasannya tercemarnya air dan tanah. Nah, memakai ladang dengan cara yang benar adalah dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia. Oke, jadi kalau misalkan sawah ada hujan dan lebak sudah tidak berfungsi atau tidak dipakai, itu akan berubah menjadi ladang. Nah, ladang itu kalau misalkan pengen bagus, itu harus pertama, tidak boleh ada penggundulan hutan. Karena itu kan merusak jenis tanah ladang itu sendiri. Oke, kemudian batasi pemakaian pupuk kimia. Pemakaian pupuk kimia. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga, yang C ya, ada tegalan. Tegalan sendiri adalah ladang yang telah menetap. Ladang yang telah menetap. Nah, perbedaan dengan ladang adalah tegalan biasanya ditanami oleh tanaman yang musiman. Jadi dia menetap dan hanya ditanami pada saat musim apa gitu. Tanaman yang musiman. Nah, selain itu tegalan juga sangat bergantung dengan musim hujan. Sehingga hanya dapat dipakai saat musim hujan. Nah, tegalan tidak dapat diairi dengan memakai sistem irigasi karena bentuknya yang tidak rata. Oke, nah, sawah, ladang, dan tegalan adalah bentuk-bentuk dari pertanian kan ya. Nah, dalam dunia pertanian, sumber daya alam yang dihasilkan tidak hanya berupa padi. Jadi, yang lainnya juga bisa gitu kan. Nah, hasil sumber daya alam yang dihasilkan oleh bidang pertanian itu antara lain. Bisa padi, jagung, kedelai, dan cang tanah. Itu secara umum ya. Secara umum hasil. Hasil sumber daya alam. Dari pertanian itu ada padi, kemudian jagung, yang ketiga ada kedelai, kemudian yang keempat ada kacang tanah. Nah, tadi itu kan banyak dijumpai sebagai bahan pokok tadi, karena sebagai makanan pokok tentunya. Makanan pokok orang barat sih, eh maksudnya wilayah Indonesia barat, karena wilayah Indonesia timur itu kan ada sagu gitu. Kemudian kalau jagung, jagung itu kan sebagai alih fungsi lahan padi tadi kan. Kemudian kedelai, bisa ditanam di ladang maupun tegalan. Kedelai itu sebagai pengganti susu. Kemudian kacang tanah, itu banyak ditemui di Indonesia, karena sangat mudah ditanam di Indonesia, karena tanahnya subur gitu. Oke. Oke, jadi segitu saja tentang macam-macam sebaran sumber daya alam pertanian ya. Pertanian yang ada di Indonesia. Jadi, secara umum, pertanian di Indonesia itu kebanyakan di daerah Jawa dan Bali. Ini secara umum ya. Oke, kita next ke bahasaan selanjutnya yaitu tentang sebaran sumber daya perkebunan.